Korea Utara melakukan simulasi serangan balasan nuklir di tengah memanas segeopolitik Timur Tengah. Korea Utara menembakkan beberapa rudal balistik jarak pendek Senin waktu setempat, mengutip media lokal KCNA, pemimpin Korut Kim Jong-un bahkan turun langsung mengawasi latihan tersebut. Laporan ini dikonfirmasi militer Korea Selatan yang menyebut rudal Korea Utara terbang di wilayah Pyongyang sejauh 300 km sebelum jatuh di perairan timur semenanjung Korea. Jepang juga mengkonfirmasi peluncuran rudal Korea Utara. Jurubicara pemerintah Jepang mengatakan satu rudal memiliki ketinggian maksimum 50 km dan mendarat di luar zona ekonomi eksklusif Jepang.